Kitab Samuel yang kedua, pasal sepuluh, Hanun mempermalukan orangnya Daud. Kemudian hari matilah Raja Nahas dari Amun dan digantikan oleh anaknya Hanun. Daud berkata, Aku ingin menunjukkan kebaikan hatiku kepada Hanun anak Nahas, sama seperti kebaikan ayahnya kepadaku. Daud menyuruh utusan kepada Hanun menyatakan turut berduka cita atas kematian ayahnya. Ketika para utusan Daud tiba di negeri Amun, berkatalah para pemuka orang Amun kepada Hanun, tuan mereka. Apakah menurut engkau, dengan mengirim utusan menyampaikan turut berduka cita atas kematian ayah tuanku, Daud bermaksud menyatakan hormat kepada ayahmu? Tidak, dengan cara itu, Daud hendak menyelidiki kotamu. Mereka berencana berperang melawan engkau. Hanun menyuruh menangkap para utusan Daud itu dan menyukur setengah dari janggut mereka. Memotong pakaiannya di bagian pangkal paha, lalu menyuruhnya pergi. Ketika kejadian itu dilaporkan kepada Raja Daud, maka disuruhnya beberapa suruhan menemui para utusan yang telah dipermalukan itu. Raja berpesan, tinggallah dahulu di Yeriho, sampai janggutmu tumbuh lagi, kemudian kembalilah. Perang terhadap orang Amon Orang Amon menyadari bahwa mereka telah menjadi musuh Daud. Maka mereka menyewa 20.000 tentara pejalan kaki dari Aram dengan perantaraan Raja Beth-Herob dan Zobah. Mereka juga menyewa seribu orang dari Raja Ma'akha dan 12.000 orang dari Tob. Hal itu didengar oleh Daud, maka ia mengirim Yo'ab bersama seluruh pasukannya yang berani. Orang Amon bergerak maju dan siap berperang. Mereka berdiri di depan pintu gerbang kota. Sedangkan orang Tob dan Ma'akha tidak bergabung dengan orang Amon di ladang. Yo'ab melihat bahwa ia berhadapan dengan ancaman bahaya musuh di depan maupun di belakang pasukannya. Maka dipilihnya beberapa tentaranya yang terbaik dari Israel dan mengatur barisan mereka berhadapan dengan pasukan Aram. Pasukan lainnya ditempatkan di bawah pimpinan Abisa'ih, adiknya, dan mengatur mereka berhadapan dengan pasukan Amon. Yo'ab berkata kepada Abisa'ih, Jika ternyata pasukan Aram terlalu kuat bagiku, datang menolongku. Sedangkan jika pasukan Amon terlalu kuat bagimu, aku datang menolongmu. Tegarkanlah hatimu, marilah kita berjuang untuk bangsa kita dan kota-kota milik Allah kita. Kiranya Tuhan melakukan yang dipandangnya terbaik. Kemudian Yo'ab bersama pasukannya menyerang orang Aram. Orang Aram melarikan diri dari hadapan mereka. Sewaktu pasukan Amon melihat bahwa pasukan Aram telah melarikan diri, mereka pun turut melarikan diri dari Abisa'ih dan kembali ke kotanya. Jadi, Yo'ab kembali dari peperangan dan pergi ke Yerusalem. Orang Aram memutuskan untuk menyerang kembali. Pasukan Aram melihat bahwa mereka telah dikalahkan oleh orang Israel. Jadi, mereka berkumpul menjadi satu pasukan besar. Hadadezer menyuruh orang Aram yang berada di seberang sungai Efrat datang ke Helam di bawah komandan pasukan perang Hadadezer yang bernama Sobach. Daud mendengar berita tentang hal itu. Jadi, ia mengumpulkan semua orang Israel. Mereka menyeberangi sungai Yordan menuju Helam. Pasukan Aram mempersiapkan diri untuk berperang dan menyerang. Tetapi Daud mengalahkan mereka. Dan mereka lari dari hadapan orang Israel. Daud membunuh 700 pengemudi kereta perang dan 40 ribu pasukan berkuda. Demikian juga Sobach, komandan pasukan Aram. Raja-raja yang takluk kepada Hadadezer melihat bahwa mereka sudah dikalahkan oleh orang Israel. Mereka mengadakan perdamaian dengan orang Israel dan mereka menjadi hambanya. Orang Aram tidak berani lagi membantu orang Amun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.